Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menjadi Inspektur Acara Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani berharap khususnya kepada seluruh komponen insan kesehatan seprovinsi Jambi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, tampil sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-59 tahun 2023 yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada Senin 20 November 2023 pagi. Sani saat membacakan sambutan Menteri Kesehatan menyampaikan, Indonesia tengah mengalami periode bonus demografi yang terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Ia juga mengatakan, bangsa Indonesia harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari middle income trap, menjadi negara berpendapatan tinggi, serta mencapai visi Indonesia Emas 2045. Manusia Indonesia yang sehat dan cerdas adalah kunci mencapai masa keemasan itu karenanya tema HKN ke-59 tahun 2023, yaitu transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju, mutlak dilaksanakan. Di kesempatan itu, Wagup Sani juga berharap khususnya kepada insan kesehatan baik Bukesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan untuk terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita peringkatkan kerjasama sehingga beda yang sebaik-baiknya di internet kita kesehatan. Kayak di Bukesmas, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, tanpa itu tidak akan bisa berjalan sebaiknya. Saya kira-kira menikmati sekali selamat, mudah-mudahan. Hari kesehatan yang terlalu sehingga kita hari ini seulang ini menjadi sebuah motivasi yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja kita sehat. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!